Rise and Shine, Narasi Pagi kembali hadir dengan sejumlah berita terkini bersama aku Anisha Azni. Kemarin, Presiden Joko Widodo baru saja melantik kepala IKN. Lalu ada Malaysia yang siap masuk endemi dan PPATK yang bekukan rekening terkait investasi ilegal. Dari lapangan hijau ada omelan ketua umum PSSI soal wasir 3-3 dan klub bola Chelsea yang kena imbas sanksi pemerintah Inggris atas Roman Abramovich. Yuk kita simak selengkapnya. Akhirnya, teka-teki siapa Kepala Otorita Ibu Kota Negara terjawab sudah. Kemarin, Presiden telah melantik kepala IKN beserta wakilnya. Kepala Otorita IKN Nusantara akan dijabat Bambang Susantono dan wakilnya adalah Doni Rahayu. Mereka akan menjabat selama 5 tahun dan masa jabatannya bisa diperpanjang. Posisi Kepala Otorita IKN dan wakilnya ini setingkat dengan Menteri. Mengangkat masing-masing 1. Sodara Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. 2. Sodara Dondi Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Bambang Susantono punya rekam jejak sebagai pakar infrastruktur dan transportasi. Ia sempat menjabat Wakil Menteri Perhubungan pada 2009 hingga 2014. Pada 2007 hingga 2010, Bambang menjabat Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Tidak hanya di dalam negeri, Bambang Susantono juga pernah menjabat sebagai Vice President East Asia Society of Transportation. Ia juga menjabat sebagai Vice President untuk urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan di Asian Development Bank. Atas penunjukannya, Bambang Berujar akan bikin Nusantara jadi kota yang terbuka dan hijau. Kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita membangun kota Nusantara ini sehingga menjadi kota yang sekali lagi inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Sedangkan Wakilnya Doni Rahayu adalah Managing Director Sinar Maslen sejak 2015. Doni juga sempat menerima perwakilan pemerintah saat studi banding ke BSD City pada Desember 2021. Nah, BSD City merupakan kawasan kota mandiri yang dikelola oleh Sinar Maslen. Kepala otorita dan wakilnya buat IKN Nusantara sudah dilantik. Skema pemindahan ASN dan pejabat negara juga sudah dibuat. Bisa kali habis ini mengurus aspirasi warga lokal-kaltim yang terdampak pembangunan IKN. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan sementara 121 rekening terkait investasi ilegal. Rekening-rekening tersebut dimiliki oleh 46 pihak dari 56 penyedia jasa keuangan. Dugaan total transaksi terkait investasi ilegal yang mereka lakukan mencapai Rp353 miliar. PPATK juga menerima 375 laporan transaksi terkait para pemilik rekening yang dihentikan tersebut. Total nilai transaksi yang terkait investasi ilegal mencapai Rp8,2 triliun. PPATK juga sedang menyelidiki dugaan pencucian uang via transaksi barang mewah dan transfer ke luar negeri. Dibalik tawaran yang luar biasa instan, dibalik kemudahan proses, dibalik semua pancingan narasi-narasi pamer-pamer harta kekayaan itu, dibalik itu adalah ada semakin kuat unsur penipuan. Yang tujuannya adalah mengambil uang dari publik sebanyak mungkin dengan metode perdagangan transaksi sehingga pada saat terjadi kerugian yang dialami oleh publik, itu bisa dianggap sebagian kerugian dari sebuah transaksi. Selain itu, rekening tersangka investasi bodong Doni Salmanan juga sudah diblokir. Sebelumnya, rekening Indraken senilai Rp1,8 miliar juga diblokir. Lalu, apa yang bisa publik lakukan untuk memilih instrumen investasi yang aman? Ekonomi Indef Nailul Huda mengatakan investasi yang mengklaim keuntungan di atas 20% kemungkinan besar adalah penipuan. Maka, konsumen harus benar-benar memeriksa legalitas lembaga investasi. Tuh, hati-hati ya, jangan asal tergiur janji investasi. Jangan sampai maunya untung, malah buntung. Malaysia akan buka kembali perbatasan negara pada 1 April 2022. Negeri jiran sudah siap bertransisi menuju endemi nih. Hal ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, 8 Maret 2022. Ia menyebut, transisi menuju endemi akan merevitalisasi perekonomian Malaysia, khususnya di sektor pariwisata. Pembukaan perbatasan Malaysia dilakukan berdasar 3 hal. Pertama, berdasar data dan sains terkait COVID-19. Kemudian, membandingkan syarat pembukaan perbatasan di negara lain. Dan terakhir, untuk memberi kenyamanan kepada pelaku perjalanan. Warga yang ingin memasuki Malaysia tak perlu lagi menjalani karantina. Mereka yang telah divaksin dosis lengkap COVID-19 hanya perlu melakukan tes PCR, maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan. Malaysia jadi negara kesekian yang bertransisi menuju endemi. Sebelum ini, beberapa negara Eropa seperti Sweden, Denmark, dan Inggris mengeluarkan kebijakan serupa. Di Indonesia, prokes di moda transportasi juga sudah lebih longgar. Lalu, aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri juga sudah nggak ketat lagi. Menuju endemi? Kita doakan saja tren positif ini terus berlanjut ya. Kinerja wasit Liga 3 memang kerap jadi sorotan. Tapi kali ini, yang ngomel mengeluhkan hal ini bukan cuma penonton, tapi juga ketua umum PSSI. Omelan pria yang akrab di sapa Iwan Bule terhadap kinerja wasit Liga 3 itu diunggah ke akun YouTube Iryawan84. Sebelumnya, Iwan bahkan sempat bilang tak segan mengganti wasit lokal dengan wasit asing. Muhammad Iryawan menegaskan, PSSI hanya ingin wasit bekerja dengan adil dan jujur. Saya tidak menemukan apa-apa, semuanya saudara. Tidak menemukan apa-apa, para wasit. Hanya lakukan Anda sebagai pengadil di lapangan dengan adil. Iwan juga sempat menyinggung wasit yang memimpin pertandingan antara Farmel FC melawan Persi Kota Tangerang 6 Maret 2022 yang memicu keributan. Farmel lawan Persi Kota. Jelas kok, on set, on set. Tengah itu dikasi lain sebagainya. Parah orang. Baru saya dimakai-makai sama si pemilik Persi Kota itu. Kalian yang berbuat, yang menemukan resiko. Kalian yang enak-enak, ya oke dikulangkan, silahkan pulang aja. Kita diajar terus. PSSI emang sempat kena senggol komen Prilly Latukonsina di Metsos sebagai pemilik Persi Kota. Prilly bilang bahwa beberapa keputusan wasit merugikan Persi Kota. Kinerja wasit di kompetisi sepak bola Indonesia terutama di Liga 3 memang kerap jadi sorotan. Gak cuma Persi Kota versus Farmel FC, beberapa di antaranya adalah saat pertandingan Farmel FC melawan Bandung United, serta saat laga NZR Sumber Sari versus Farmel FC. Yah, kita tunggu saja. Apakah setelah aksi ngomel-ngomel ini, akan ada upaya perbaikan kinerja wasit secara terstruktur atau tidak? Eh, tunggu-tunggu. Kok selalu ada Farmel FC ya? Hmm... Klub Inggris Chelsea lagi-lagi terkena imbas invasi Rusia ke Ukraina. Kali ini, mereka terancam tak bisa menjual tiket pertandingan. Ini karena pemerintah Inggris membekukan aset pemilik Chelsea, Roman Abramovich. Abramovich adalah triliuner Rusia yang disebut-sebut punya kedekatan dengan Presiden Vladimir Putin. Karena sikap pemerintah Inggris yang keras terhadap invasi Rusia, Chelsea diberi lisensi khusus. Akibatnya, Chelsea tak bisa berjualan tiket pertandingan, menjual merchandise, membeli pemain baru, serta memperpanjang kontrak pemain lama. Tak hanya itu, rencana penjualan Chelsea oleh Abramovich terancam batal. Padahal, Abramovich baru saja membuka penjualan Chelsea senilai 3 miliar pound sterling, atau setara 56 triliun rupiah. Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss, mengatakan bahwa ini merupakan bentuk tekanan terhadap rezim Putin. Diharapkan, desakan ekonomi mampu menghentikan invasi terhadap Ukraina. Dampak dari sanksi ini, sponsor Chelsea mengatakan tengah meninjau ulang kerja sama mereka dengan klub tersebut. Sementara pihak Chelsea mengaku akan berbicara dengan pemerintah Inggris, agar kebijakan tersebut bisa direvisi. Pak Putin, warga negara Rusia terus kena imbas perang nih. Gimana ya? Eh, jangan ura-ura aja. Itu dia 5 menu sarapan informasi yang bisa kusampaikan buatmu. Senin pekan depan, Narasi Pagi bakal hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat selalu dan selamat beraktifitas semuanya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!